Halo men, balik lagi di channel gua Gua akan menjawab beberapa pertanyaan Yang udah masuk ke dalam komentar di video-video gua ya Jadi gua pilihin yang seru-seru dan yang asik kita bahasnya ya Jadi buat yang mau nanya ya komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian, oke? Ini yang pertama ada pertanyaan dari Saul Dahoklori Bang, lo kalo main blues Pake senar ukuran berapa bang? Oke Jadi sebenernya mau main blues itu Gak ada patokan senar ya menurut gua ya Jadi main blues harus pake senar ukuran 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13 gitu Gak ada patokannya men, senyaman lo aja gitu Tapi kalo lo nanya gua secara pribadi Gua pake senar ukuran 0.9 atau 0.10 Jadi ada banyak kasus sih, kenapa 0.9 bang? Kenapa 0.10 bang? Jadi ada beberapa gitar gua yang enak nih kalo dipake ukuran 0.9 nih Kurang lebih antara 0.8 atau 0.9 gitu Albert King Terus SRV pake 0.13 gitu Sebenernya senyaman kita aja gitu Bukan gak ada patokan gitu Masa Albert King pake 0.8? SRV pake 0.13 menurut gua yang mana yang lebih oke Kan gak ada yang kayak gitu Senyaman jari kita aja gitu Sebenernya jadi gak ada patokan gitu Tapi kalo gua pribadi ya antara 0.9 sama 0.10 sih kalo gua sih Jadi senar sekali lagi gak ada patokan main blues harus pake senar ukuran berapa Menurut gua sih gak ada patokan, bebas aja Senyaman lo mungkin aja, senyaman jari lo aja oke? Ada lagi pertanyaan dari Rudy Aja Namanya Rudy Aja Bang, ini aku udah off-scale blues woi Tapi kok gua merasa stuck ya? Kayak bagong gitu Anjing bagong apaan? Kayak bagong gitu Yang ujung-ujungnya jadi noodling monotone Woi ini pertanyaan yang seru banget nih Ini pertanyaannya bagus banget sih Gua udah off-scale tapi kok gua stuck ya? Jadi bagong anjing, bagong itu apa ya? Bagong apa sih? Oke, jadi gini men Di dalam blues itu sebenernya bukan scale yang dicari gitu men Jadi bukan scale lo harus bisa scale A, scale B, scale Z gitu Banyak banget pertanyaan yang ngasuk gua bang Ajarin main scale arpeggionya dong Ajarin scale apa di minis apa segala macam di dalam blues gitu Bisa gak sih bang blues pake ini, pake itu, pake ini, pake itu Kita itu terlalu jauh gitu, terlalu jauh mikirin sampe kesana gitu Main blues itu soal emosi men, soal rasa men gitu Jadi banyak banget yang bilang blues itu rasa ya emang bener gitu Jadi blues itu bukannya scale gitu Bukan scale yang dicari gitu Jadi kadang suka banyak banget yang dalam tanda kutip tersesat nih Dia cuma mikirin scale doang gitu Gua harus pake scale apa nih biar mainnya asik gua harus pake scale apa nih Gua harus mau kembangin apa lagi gitu Sebenernya kalo blues bukan itu yang dicari men Blues malah menurut gua ya Semakin lu jujur, semakin lu apa adanya dalam tanda kutip Semakin lu simpel akan semakin kena gitu Karena apapun itu kan musik kan sama aja media kita untuk berkomunikasi ya Kita menyampaikan pesan lewat musik, lewat, kalo kita ngomongin gitar lewat gitar yang kita mainkan Kita kan menyampaikan pesan ya lewat situ ya Jadi kalo pesan lu itu ga belibet, ga muter-muter gitu Kayak lu mau ngomong ah time lu misalnya gitu Lu ga belibet-libet Lu itu sebenernya ganteng bro Tapi lu kayak agak ada bau-bau yang ga sedap deh Lu itu kayak bau-bau ini ga nyampe gitu Jadi blues itu Lu kalo emang mau main bluesnya emang harus bener sih Kalo kata orang banyak yang suka ngomong lu harus tau sejarah musiknya nih Baru lu bisa tau nih cara penyampaiannya Emang harus gitu lo harus Setidaknya lo harus ya sedikit-sedikit belajar sejarah blues lah gitu Dia emang dari budak Musik yang dia main itu itu adalah Ungkapan perasaan dia gitu Perasaan dia gitu Perasaan dia yang Ya blues kan ya lo tau lah dari budak Negro ya Jadi dia emang budak disiksa terus ya Dia meluakuinnya itu dengan nyanyian-nyanyian ini gitu Jadi emang sejujur kita gitu Sesimpel ya dalam pada kutip sesimpel kita gitu Kayak kita menyampaikan sesuatu kalo kita jujur apa adanya Orang akan nangkapnya lebih kena gitu Jadi orang wah main lo enak banget nih Dapet banget nih emosinonya karena jujur gitu Kita main musik sebenernya gak di blues aja di semua genre musik Seharusnya main sejujur mungkin gitu Kita gak bisa ngemaksain gitu Jadi scale lagi bukan scale yang dicari ya Kalo lo mau ngomongin rasa ya Ngomongin penyampaian kita bermain itu bukan scale-nya gitu sebenernya gitu Lebih ke jujur apa adanya gitu Jadi kayak contoh ya contoh ya Kayak ini ada backing track main di A Kok udah apa semua scale bang? Dari ujung-ujung scale apa gua bisa? Main blues itu bukan itu yang dicari men Main blues itu kejujuran lo bermain gitu Penyampaian lo gitu Semakin kita simple kita apa adanya Ini doang yang gua punya dan ini doang yang gua berikan gitu Akan lebih berasa men Leaks ini kita gak pake scale A, B, C deh Cuman 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 Hmm Same Cuman Cuman Oh ya jadi maksudnya Ya mungkin teman-teman suka dengar Kok pemain blues link sih itu doang men Gitu maksudnya Mungkin kalau lo dengar gitaris blues Link ini pasti di mainin siapapun Ya kok ini doang ya itu kejujuran dia Maksudnya ini adalah apa yang gua punya Yang gua kasih gitu pesan gua ini di sini Jadi balik lagi kalau lo ngomongin blues Enggak cuman sekedar teori atau skill-skill yang ada doang Emosi lo bermain gitu Jadi main blues kotor-kotornya Salah-salahnya berantakannya itu Organisnya itu yang bikin enak gitu Emosinya meledak-ledaknya gitu Dynamic dari pelan ke kencengnya Dia banting-banting gitar atau gimana gitu Itu gitu itu sebenernya itu gitu Bukannya sekedar lo harus bisa menguasai teknik A teknik B gitu Lo harus bisa main arpeggionya di mini scene Harus bisa speed bisa cepat enggak itu gitu Penyampaiannya disitu gitu Jadi gimana caranya lo harus mulai belajar Emosi lo bermain gitu Lo bermain seolah-olah lo berkomunikasi gitu Lo berkomunikasi sama pendengar yang mau dengar lo main gitu Emosi lo gitu mainnya gitu Jadi enggak usah mikirin scale atau teknik Mikirin yang Apa yang gua bisa itu yang gua kasih Sebenernya simpelnya Lebih begitu aja gitu Gua bisanya begini ini yang gua kasih gitu Lo kasih yang terbaik Apa yang lo bisa sebenernya Sebenernya gak di blues aja di semua musik gitu Kita gak bisa ngemaksain apa yang kita gak bisa gitu Jadi simpel aja men Gak usah belibet Gak usah mikirin banyak scale Mikirin apa lagi nih Gua harus kasih ini kasih itu Mainin aja gitu Mainin aja Kita kayak berkomunikasi gitu Ngomong apa adanya aja gitu Semakin lo belibet-libet Lo semakin Aneh ya Semakin lo ngomong apa adanya Orang akan lebih berasa gitu Berjujuran main lo gitu Jadi kalo lo tanya Gimana caranya bang nih Ya gua kemarin buat beberapa video Tentang cara olah rasa gitu Semua pasti bisa ngelakuin kok Ntar lo boleh cek aja Di video-video gue Cara olah rasanya kayak gimana ya Lo tinggal cek aja lo ikutin aja pelan-pelan Main 2-3 nada doang gitu Kita bolak-balik kita rasain Main pengulangan nada-pengulangan nada gitu Main dynamic gitu Gak usah mikirin Lo harus nguasain Gue bosan deh bang Main blues ini doang Gue cuman tau scale ini doang Gue mau main kesini-sini Lo gak butuh main kesitu-situ dulu men Lo bisa rasain dulu Lo kalo udah bisa rasain terus tinggal main kesini-sini juga Enak lama-lama gitu Tapi main enak disini aja belum kena gitu Tapi lo udah mikirin Gue mau main tapi ujung-ujung nih bang Biar keren dong Kita bukan soal keren-keren-kerenan gitu Kalo soal keren-kerenan Beda lagi gitu Kalo kita ini ngomongin serius ya Untuk bermain lebih berat Memiliki soul gitu Memiliki rasa mainnya gitu Gak sekedar cuman keren-kerenan doang gitu Tapi penyampaian lo harus kena juga gitu Ya lo mungkin bisa liat beberapa video yang pernah gue bikin Soal gimana ngembangin rasa main kita ya Paling kayak gitu doang sih men Sekali lagi gue ngomong kayak gini Bukan berarti gue bener ya Bisa aja ucapan gue itu salah gitu Gue bukan gitaris blues profesional Bukan bluesman Gue cuman orang yang sedikit ngerti Jadi kalo buat temen-temen yang pikir Ah gak jelas Atau gak Gak kayak gini caranya ya Jangan ikutin sekali lagi ya Gue bikin ini Hanya membagikan apa yang gue bisa Dan yang gue tau aja ya men ya Jadi mungkin segini dulu ya Udah cukup panjang nih Jadi Buat yang mau nanya lagi boleh Komen aja di bawah ini Jadi semoga Si Rudy aja Sedikit Tercerahkan Jadi Pelik lagi main blues itu Enggak soal Teknik sih Emang kita harus mempelajari teknik Tapi Kalo Konteksnya Sekali lagi ya Konteksnya lo udah tau Scale yang ada Lo jadi mainnya Bagong Ya Itu sih yang bisa gue kasih Tapi buat temen-temen yang masih belajar banget Yang masih basic banget Ya lo harus Harus mempelajarin Scale yang ada itu wajib banget Tapi sekali lagi Ini untuk yang Stuck ya Atau Kok gue mainnya gini-gini aja nih Gimana caranya biar mainnya lebih Ada Naik step lah Mungkin Seperti ini Thank you sekali lagi Semoga terjawab Thank you